Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, ini karena lagi ada COVID-19, jadi semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, menjaga diri dan menjaga lingkungan, serta semuanya harus benar-benar saling mendukung. Karena hal tersebut, makanya kuliah kita dalam dua minggu terakhir ini, akan menggunakan sistem online. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang syiah. Kemarin kita memang sudah diskusi tentang syiah. Dari diskusi-diskusi tersebut, banyak sekali pertanyaan, misalkan syiah di Indonesia itu bagaimana, terus bagaimana sikap kita terhadap syiah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai tentang pemikiran sektesi'ah. Jadi, sektesi'ah itu adalah orang-orang yang sangat fanatik dengan Ali bin Abi Talib. Mereka menganggap khilafah hanya untuk Ali dan keturunannya, sehingga urusan khilafah menurut mereka sama dengan warisan dari Nabi Muhammad SAW, dan bukan dengan cara bayat. Jadi, saling tunjuk-menunjuk itu. Selanjutnya, sejarah syiah. Secara definisi, syiah artinya, pengikut, pendukung, partai, kelompok. Syiah merujuk kepada sebagian muslimin yang dalam dimensi spiritual keagamaan, dan juga politik membela keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali atau yang dikenal dengan istilah Ahlul Bait. Oke, kemudian, lahirnya syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekholifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi kholifah adalah Sayyidina Ali. Sehingga, embryo dari pemikiran syiah itu sebenarnya tidak setelah adanya tahkim, yaitu antara arbitrase antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, tapi sejak dipilihnya Abu Bakar, itu embryo tentang syiah itu sudah ada. Oke, kita lanjut. Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sofyan di Sifin yang lazim disebut sebagai Arbitase atau Al-Tahkim. Nah, secara sejarah syiah itu munculnya di sini. Tapi sebenarnya, embryo dari syiah itu sendiri sudah ada sejak diangkatnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Oke, selanjutnya, syiah itu terpecah menjadi puluhan sekte atau cabang. Jadi, sangat banyak sekali, misalkan syiah itu tidak hanya satu, tapi ada berbagai sekte dari misalkan syiah A, syiah B, syiah C, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam maksum atau tidak dan perbedaan di dalam menentukan pengganti imam. Namun, di antara pembagian sekte yang berjumlah puluhan itu tersebut, ada tiga sekte besar dan berpengaluh dalam mazhab syiah hingga saat ini. Di antaranya ada syiah Zaidiyah, ada syiah Ismailiyah, dan ada syiah Imamiyah atau sering terkenal dengan Isna Asyariyah. Oke, imam-imam syiah seringkali dalam syiah itu membicarakan tentang 12 imam. Nah, imam-imam syiah 12 itu di antaranya, Satu, Ali bin Abi Tolib yang wafat pada tahun 40 Hijriah. Kemudian, Hasan bin Ali bin Abi Tolib, putranya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Ketiga, ada Hussein bin Ali bin Abi Tolib. Kemudian, keempat, ada Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Tolib. Kemudian, kelima, ada Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali. Keenam, ada Ja'far Sotik bin Muhammad Al-Baqir. Tujuh, Musa Al-Khazim bin Ja'far Sotik. Delapan, Ali Ridho bin Musa Al-Khazim bin Ja'far Sotik. Sembilan, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa bin Ja'far Sotik. Oke, sepuluh, Ali bin Muhammad bin Ali Ridho bin Musa bin Ja'far Sotik. Sebelas, Hasan bin Ali bin Muhammad Asyakari. Dua belas, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Jadi, itu adalah dua belas imam yang terkenal di Syiah. Adapun, doktrin-doktrin Syiah secara general diantaranya ada istilah Ahlul Bet. Ahlul Bet itu apa? Secara harfiah, Ahlul Bet itu berarti keluarga atau kerabat dekat. Ada tiga pengertian Ahlul Bet dalam versi Syiah ini. Yang pertama, Ahlul Bet itu mencakup istri-istri Nabi dan seluruh Bani Hashim. Jadi, tidak hanya disanatkan kepada Syedatina Khotijah saja, tapi semua istri-istri Nabi dan keturunannya itu nanti dinamakan dengan Ahlul Bet. Yang kedua, hanya Bani Hashim saja. Jadi, hanya Bani Hashim saja. Yang ketiga, hanya terbatas pada Nabi sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, dan Imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Talib. Seperti itu. Dalam sejarah Syiah, bentuk yang terakhirlah yang paling populer. Jadi, secara umum, bahwasannya doktrin Ahlul Bet itu, itu ada tiga pengertian ini. Namun yang sering digunakan itu adalah pengertian yang ketiga, yaitu Ahlul Bet hanya terbatas pada Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan, Hussein, dan Imam-imam keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Doktrin yang kedua, yaitu Al-Bada. Dari segi bahasa, Bada berarti tampak. Doktrin Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah sesuatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan peraturan atau keputusan baru. Nah, menurut Syiah ini, perubahan keputusan Allah SWT itu bukan karena Allah baru mengetahui sebuah kemaslahatan yang sebelumnya tidak ketahuinya, tidak seperti itu. Tapi, Al-Bada ini memang hak prioritas Allah untuk memberikan keputusan yang baru untuk menghapus keputusan yang lama. Namun, kritik dari golongan non-Syi'ah tentang terhadap doktrin penting Al-Bada ini adalah bahwasannya golongan Syiah itu karena tidak mau disalahkan, misalkan ada seorang imam Syiah mengatakan A, ramalannya adalah A, kemudian kenyataannya tidak seperti itu maka doktrin Al-Bada ini bisa digunakan untuk membenarkan ramalan si imam tersebut sehingga imam tersebut biar tidak dianggap ramalannya itu salah seperti itu. Itu hanya tanggapan dari golongan non-Syi'ah tapi walau alam bisawaf yang jelas Al-Bada ini menurut doktrin pentingnya Syiah bahwasannya Allah itu bisa mengubah ketetapan yang sudah ditetapkan dengan ketetapan yang baru. Oke, selanjutnya doktrin penting yang ketiga ada Asyuroh berasal dari kata Asyaroh yang artinya 10 maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Hussein bin Ali dan keluarganya di tangan Yazid bin Muawiyah pada tanggal 61 Hijriah di Karbala, Irak, yaitu di Irak. Jadi, Asyuroh ini adalah waktu ke-10 dalam bulan Muharram orang-orang Syiah itu memperingati kehilangan Imam Hussein bin Ali dan keluarganya atas pembantean Yazid yang berada di Karbala tersebut. Ada pun kegiatan untuk memperingatinya macam-macam ada yang semacam kayak membuat jenang, bubur ada yang melakukan ritual-ritual seperti menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya karena setiap wilayah, setiap negara bahkan satu negara pun antar kota itu macam-macam misalkan di Bengkulu itu ada untuk memperingati Asyuroh ini masyarakat Syii itu membuat semacam kayak penampilan kayak drama gitu yang menceritakan tentang kisah Imam Hussein tersebut dan keluarganya. Dokterin penting selanjutnya yaitu ada Mahdawiyah Mahdawiyah berasal dari kata Mahdi yang berarti keyakinan akan datangnya seorang Imam seorang juru selamat pada akhir zaman yang menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini nah juru selamat tersebut dinamakan dengan Imam Mahdi Dokterin penting syiah yang kelima yaitu Taqiyah Taqiyah berasal dari kata Taqiyah atau Ittaqo yang artinya takut Taqiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya dalam kehati-hatian ini terkadang sikap penyembunyian identitas dan ketidak terus terangan atas ajaran yang dianudnya itu boleh ini contohnya semacam ini misalkan ada orang Syiah berada di sebuah wilayah dan di wilayah tersebut itu apa namanya tidak menyukai Syiah atau ingin menghancurkan Syiah maka si orang Syiah tersebut boleh untuk melakukan Taqiyah yaitu menyembunyikan ajarannya untuk menyelamatkan diri jadi begitu selanjutnya yang keenam doktrin penting dari Syiah ada Marja'iyah Marja'iyah sering disebut dengan Marja'at Taqlid Marja'at artinya tempat kembalinya sesuatu Marja'at Taqlid berarti sumber rujukan menurut Syiah menurut Syiah Imamiyah selama kegoiban Imam Mahdi kepemimpinan umat terletak pada bunda para fukoha baik dalam persoalan keagamaan maupun dalam urusan kemasyarakatan para fukoha lah yang seharusnya menjadi pucuk pimpinan masyarakat termasuk dalam persoalan kenegaraan atau politik doktrin Marja'iyah ini erat kaitannya dengan konsep wilayatul faqih yaitu pemerintahan yang faqih selanjutnya yang ketujuh ada imamah atau kepemimpinan imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi dalam Syiah kepemimpinan ini mencakup persoalan keagamaan dan kemasyarakatan imam bagi orang-orang Syiah adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat doktrin lain seperti isma menjaga roja'ah pulang atau kembali tawasul memohon tawali mengangkat atau tabari menjauhkan diri termasuk dalam doktrin-doktrin yang dianud oleh kaum Syiah oke jadi tadi paling tidak ada tujuh doktrin penting bagi orang-orang Syiah bagi golongan Syiah selanjutnya corak fikih Syiah corak fikih Syiah ada Al-Quran dan juga ada hadis Nabi Al-Quran mempunyai dua arti yaitu lahir dan batin yang mengetahui keduanya hanya Allah, Rasulullah dan Imam para Imam mengetahui makna batin Quran karena para Imam tersebut dianggap ma'asum oleh golongan Syiah dan diberikan ilmu yang setaraf dengan kenabian masyarakat umum hanya mengetahui secara zohirnya saja selanjutnya hadis Nabi yang dipandang soheh oleh Syiah hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan jalur sanat para Imam Syiah selain daripada itu mereka menolak hadis yang diriwayatkan kalangan Ahlu Sunnah walaupun derajat kesohihannya itu lebih tinggi begitu pula dengan masalah furuk dan usul mereka akan menerima jika disetujui oleh Imam Syiah jadi hadis-hadis yang digunakan oleh orang-orang Syiah itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang jalur Syiah sendiri jadi mereka tidak menerima periwayatan yang dilakukan oleh orang-orang non-Syi baik masalah furuk dan usul pun harus mendapat ACC dari para Imam Syiah dulu oke selanjutnya dalam soal azan ada tambahan kalimat asyadu'anna aliyah waliyullah kemudian setelah lafat hayya'alal falah ditambah satu kalimat lagi yaitu hayya'ala khairil amal jadi ada penambahan-penambahan kata dalam azan kemudian dalam waktu solat orang Syiah itu melakukan solat dalam tiga waktu yang pertama dulu kishamsi yaitu solat duhur dan asyar yang kedua gosakwil layil yaitu solat maghrib dan isyak dan kur'an al-fajr yaitu solat subuh nah mereka sering menjamak solat memang sih sebenarnya dalam hadis soheh bukhori pula ada hadis yang yang riwayatnya itu soheh yang menyatakan bahwasannya Nabi pernah menjamak solat memang dalam keadaan yang maksudnya tidak urjen misalkan Nabi tidak dalam bepergian tidak sedang sakit ya dalam kondisi biasa aja Nabi itu pernah melakukan jamak nah ini salah satu hadis yang menjadi dasar dari apa namanya dari waktu solat yang hanya tiga ini sebenarnya solatnya tetap lima kali maksudnya tetap lima tetap lima itu misalkan sorry duhur asyar maghrib isya subuh namun waktunya aja yang menjadi tiga duhur sama asyar maghrib sama isya dan subuh selanjutnya dalam sujud tidak menggunakan alas tempat sujud yang dibuat yang dibuat tangan biasanya mereka memakai tanah atau batu dari karbala orang kalau pada umumnya mau bersaat solat mau bersujud kan menggunakan syajadah nah tapi kalau orang syia biasanya mereka tidak menggunakan alas itu tadi selanjutnya corak fikih syiah membolehkah nikah mut'ah dengan dali firman Allah maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna dari adanya firman Allah seperti ini maka orang syiah memberikan memberikan fikih bahwasannya nikah mut'ah itu diperbolehkan selanjutnya orang syiah mengharamkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah yang artinya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali atau pernikahan wanita-wanita yang kafir selanjutnya mayoritas orang syiah menolak adanya kiyas karena ia berupa pendapat pribadi dan agama tidak dikaji dengan pendapat pribadi namun diambil dari Allah dan Rasulnya serta para imam yang maksum maksum itu artinya terjaga nah versi maksum ala syiah itu juga macam-macam sehingga disitu muncul sekte syiah itu tidak hanya satu golongan tapi dari satu syiah itu terpecah menjadi beberapa cabang syiah diantaranya karena perbedaan pemahaman mengenai tentang maksum oke pemikiran syiah pangkat khalifah pengganti nabi adalah harus diwarisi oleh ahli waris nabi dan ditunjuk oleh nabi sendiri dengan wasiat yaitu Ali bin Abi Talib karena ia adalah sepupu nabi anak paman Rasulullah ia juga menantu nabi dan pahlawan islam yang berani selanjutnya khalifah dalam syiah disebut imam yang merupakan pangkat tertinggi dalam islam syiah imam utama ditunjuk oleh nabi dan imam imam lainnya ditunjuk oleh imam utama tadi orang yang memilih khalifah dengan musyawaroh dianggap melakukan perbuatan dosa besar jadi menurut orang-orang syiah seorang imam itu harus ditunjuk langsung oleh nabi dan ketika nabi sudah wafat maka imam yang ditunjuk nabi tadi itu akan menunjuk imam yang selanjutnya oke imam masih mendapat wahyu dari Tuhan walaupun wahyu itu datang tidak dengan perantara maleka jibril wahyu yang dibawa dan disampaikan oleh imam wajib untuk ditaati selanjutnya orang-orang syiah yang sudah sampai ke derajat keimanan yang sangat tinggi maka baginya sudah habis aktif untuk melakukan ibadah sehingga tidak perlu sembahyang puasa dan lain-lain oke dari sini kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar nanti jawabannya akan saya buat video selanjutnya jangan lupa sertakan nama dan juga kelas teman-teman semua oke terima kasih untuk penjelasan tentang syiah cukup sampai di sini teman selalu jaga kesehatan dan semoga selalu sehat dan bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati